susah banget nimbangnya pak ustad memangnya harus pas bener gitu oh harus kurang atau lebih dikit kan biasa pak ustad oh jangan dibiasain ibu di akhirat nanti semua amalan kita bakal dihisap dihitung semuanya segede biji sawi pun bakal dihitung yang bener ah kalau timbangan kurang berarti si penjual sengaja gak sengaja menahan haknya si pembeli nah sebaliknya gitu juga kalau timbangannya lebih dari yang disepakati berarti si pembeli yang ngambil haknya si penjual gitu hukumannya berat ya pak ustad wah Allah Allah ibu kebetulan saya belum pernah ke akhirat sih tapi menurut buku yang saya baca hukuman paling ringan itu nanti kaki kita bakal ditempeli batu neraka dan otak kita mendidih bluk 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 begitu sudah pas apa belum ini belum aman kalau begini saya yang kena imbasnya di akhirat nanti nih gini pak kurangin dikit bawangnya waduh giliran saya yang diseksa malaikat iris aja dikit bawangnya betul tuh insya Allah sama-sama selamat amin amin Allahumma amin pas alhamdulillah kenapa bu aurat enteng ablak terima kasih mikir apa lagi pak ustad ada problem susulan kayaknya nih bawang yang terakhir tadi kan diiris berarti bagian dalamnya terbuka karena bawang itu terbuka isinya sampai di rumah airnya menguap berarti timbangannya kurang lagi sudah lah mendingan tak kasih lebih jadi lebih kurang terima kasih yang penting saya ikhlas saya janji di akhirat nanti gak akan menuntut pak ustad subhanallah nah kalau ini lain lagi ceritanya karena kita sama-sama sepakat sama-sama ikhlas ini prinsip dasar dalam ekonomi islam kita halal semuanya terima kasih bapak mari ibu assalamualaikum waalaikumsalam dari tadi kek ngomong begitu biar saya gak repot-repot terima kasih bapak